Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Visi saya yaitu mewujudkan generasi berencana yang memiliki awal kuliah, kreatif, mandiri, kumpul dalam prestasi, serta mengaktualisikan diri dengan cekat Ada 5 visi pokok yang telah saya rancang untuk mewujudkan visi saya tersebut yaitu yang pertama Meningkatkan iman dan takwa dalam diri maja sebagai bentang terhadap berbagai pengaruh negatif dan memperbaiki nilai moral remaja dengan memperbanyak kegiatan keagamaan Yang kedua, mengadakan berbagai kegiatan positif sebagai upaya untuk memberikan pembelajaran akan tentunya menggunakan waktu untuk hal-hal yang positif Dengan melakukan kegiatan kreatif yang bisa direlisasikan berdasarkan konsep menakusia Yang ketiga, memujudkan terhadap jajah dengan mengadakan berbagai penyembuhan dan sosialisasi terias keasatan revolusi remaja dengan melibatkan remaja sebagai penyelenggara maupun kesesan Yang keempat, pelanggan sosialisasi kepemimpinan melalui dari pembelajaran agar kita sebagai remaja Mampu mempunyai jiwa yang mandiri, bisa sana, dan berwawasan luas oleh pihak soal pemimpin Yang kelima, pelanggan remaja untuk berkaya diri, berpikir positif, dan berorientasi pada kemajuan Serta berani memanfaatkan ide dan daya pikirnya untuk menciptakan hal-hal yang berinovasi tinggi Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat materi mengenai Triad Kesehatan Reproduksi Remaja atau Triad KRM Dalam rangka mengatasi permasalahan remaja dalam kesehatan reproduksi remaja Pemerintah melalui badan kependudukan dan keluarga berencana nasional atau BKKBN Menyelenggarakan program generasi berencana atau GENRE Yang berdasarkan pada remaja, di mana 3 ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja atau Triad KRM Nah, Triad KRM itu sendiri ada kaitannya loh sama logo GENRE atau SALAM GENRE Salam GENRE menghacungkan 3 jari yaitu jari tengah, jari manis, dan juga jari keliki Sedangkan jari telunjuk dan jari jimpal membentuk lingkaran atau zero Nah, SALAM GENRE ini berarti, katakan tidak pada pernikahan gini, seksualitas, dan nabzan Dari ketiga termasalah yang tersebut, saya akan membahas satu-satu lalu Tentang pernikahan gini, seks bebas, dan nabzan Yang pertama, pernikahan gini Pernikahan gini menurut penduduk pengiriman anak Usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak Untuk itu, BKKBN Pemberikan batasak usia Terdasarkan ingin masalah Umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita Kemudian umur 25-30 tahun bagi pria Usia tersebut dianggap masyarakat paling baik untuk berumah tangga Karena sedang matang mencisa berpikir dewasa secara-cara-cara Kebasaan berkisir dan bertindak setiap adanya bincangan yang mencari Baik bincangan akibat ekonomi, permasalahan eksternal, maupun internal Baik bincangan mengapa pernikahan gini terjadi Seperti karena alfosial yang pasang dianggap di dalam pun Alasan ekonomi atau karena kehamilan di wanita Jadi perlu diketahui bahwa minta itu tak seungguh pacaan Pernikahan gini bisa berdampak bagi rematur Ibu meninggal saat lahirkan dan ketidaksiapan mental Sehingga sering terjadi pertikaian, perceraian, bahkan KDRT Lalu yang kedua adalah seks pernikah Seks pernikah adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa melalui Atau sebelum pernikahan yang resmi dan saya teraksanakan Lalu, apa sih faktor penyebarnya? Faktor penyebarnya yang pertama Dormon biologis atau seksual yang wajar terjadi bagi mereka yang dilakukan Yang ketiga, pengaruh teman yang buruk Akan berpengaruh pada kolam pikir hitam Sehingga kita melakukan hal-hal negatif Yaitu mencoba melakukan seks pernikah terhadap lawan jenis Yang keempat, pengaruh media nasa Mudahnya mengakses konten pornografi Membuat remaja menjadi penasaran untuk mencoba menikahnya Ada pun dampak yang terjadi pada seks pernikah Yaitu 1. Kehamilan 2. HIV AIDS Atau terdapat terkena infeksi seksual lainnya Hingga remaja tersebut mengalami depresi Bahkan memandu keputusan untuk mengakhiri kehidupannya Lalu, terlihat kesihakannya produksi remaja Yang terakhir membahas mengenai Nauzat atau Narkotika misi ketropika yang disini Menurut BNN, penyelabungan anak bola pada tahun 2017 Meningkat dari 20% Terjadi 24% sampai 23% Ah, pasti terlibat narkotika Yang dia itu Kasa ingetau yang tinggi Tentang narkotika dan sejenisnya Kurangnya sosialisasi rumah narkotika Dan lain sebagainya Lalu, dampak dari narkotika ini sendiri apa? Yang pertama Menggabung musik kerja otak Tergabungnya mental parang maga Untuk sekolah Serta terjadinya Tindak kriminalitas Nah, jadi Kesihakannya Bahwa anak juga adalah suatu obat-obat yang sangat berubah Yang apabila kita malam Dan kalau disini banyak Dan faktik aktif yang sangat luar biasa dan luar biasa Bukan hanya narkotika Keseberan dan peningkat ini juga sangat menghasilkan Tentang ke depan kita Yang menemani Selain dari sekarang Pelajari Kau harus di dan amati Dan menghasilkan segala kata produksi remaja Atau WKRM Karena remaja Harus sehat Cerja Ceria Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Yemre Selamat menikmati